Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak akan menyampaikan materi tentang nomor atom dan nomor masa Tujuan pembelajarannya adalah Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan nomor atom dan nomor masa Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan Kita langsung ke materinya yaitu nomor atom dan nomor masa Jumlah proton unik untuk setiap unsur Dan dijadikan sebagai dasar nomor atom Ada pun nomor masa suatu atom ditentukan berdasarkan jumlah neutron dan proton Netron itu berarti atom yang netral Tidak bermuatan sedangkan proton itu adalah bermuatan positif Kalau elektron itu berarti bermuatan negatif Secara penulisan lambang atom, nomor atom, dan nomor masa suatu atom ditulis sebagai berikut Perhatikan Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan Nah disini ada rumus X sama dengan X Di atasnya ada A, di bawahnya lagi ada Z X itu menerangkan lambang atom Sedangkan A itu adalah nomor masa Yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron Z itu adalah nomor atom Yaitu jumlah proton Yaitu jumlah proton sama dengan jumlah elektron Jadi nomor atom itu bisa dikatakan jumlah proton Bisa juga dikatakan jumlah elektron A dikurang Z A dikurang Z Jumlah neutron sama dengan nomor masa dikurang nomor atom Nah jadi jumlah atom Nah jadi jumlah neutronnya itu Dicari dengan cara nomor masa dikurang nomor atom Nomor masanya tadi adalah A Nomor atomnya tadi adalah Nomor masanya tadi A Dikurang nomor atom Nomor atomnya itu adalah Z Nah misal suatu atom dilambangkan dengan lambang 23 Na 11 Artinya atom tersebut adalah atom natrium Dengan nomor atom 11 Nah nomor atom tadi apa lambangnya tadi Yaitu Z Nah dan yang berada di bawah Dan nomor masa itu berada di atas Dilambangkan dengan A Berarti 23 ini adalah A Sedangkan 11 ini adalah Z Itu nomor atom Dan 23 ini adalah nomor masa Jumlah proton Jumlah elektron dan nomor atom natrium Itu sama yaitu 11 Nah jadi sama ya Jadi jumlah proton Jumlah elektron Dan nomor atom natrium itu sama Yaitu 11 Sementara itu jumlah neutron Atom natrium itu tinggal Kita kurang Yaitu nomor Masa dikurang nomor atom Nomor masanya berapa tadi 23 Sedangkan nomor atomnya 11 Berarti 23 dikurang 11 Dapatnya adalah 12 Di alam ditemukan atom-atom yang memiliki jumlah proton sama Tetapi memiliki masa atom berbeda Selain itu ditemukan pula atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama atau masa atom sama Tetapi memiliki atom-atom yang memiliki atom-atom yang memiliki atom-atom yang berbeda Setiap isotop memiliki sifat-sifat fisika yang berbeda tetapi sifat-sifat kimianya sama Contoh isotop karbon Atom karbon yang memiliki 3 isotop yaitu 12 6 karbon 13 di 6 14 di 6 Nah nomor Masanya tadi berada di bawah Yang dilambangkan dengan Huruf A Maaf Nomor masanya itu berada di atas tadi yang dilambangkan dengan A Nah tetapi nomor masanya berbeda Nomor atomnya sama Nomor atomnya yaitu yang sama Yang berada di bawah 6 6 Nah kalau nomor masanya berbeda di atas Yaitu 12 13 14 Nah ini dikenal dengan isotop Kemudian yang kedua Isoton Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda Memiliki nomor atom dan nomor masa beda Tetapi memiliki jumlah neutron sah Sama Contohnya 13 C 6 14 N 7 31 V 15 32 S 16 Yang mana tadi Memiliki nomor atom dan nomor masa beda itu Isoton Tetapi memiliki jumlah neutron sama Nah jumlah neutron atom karbonnya itu adalah Tadi apa Jumlah neutron Yaitu nomor masa dikurang nomor atom Nah nomor masanya 13 Nomor atomnya 6 Berarti 13 dikurang 6 dapatnya 7 Nah jumlah neutron atau nitrogen N Juga Nomor masa dikurang nomor atom 14 dikurang 7 dapatnya 7 Nah sama kan jumlah neutronnya Nah untuk pospor dan sulpur Itu juga sama jumlah neutronnya yaitu 31 dikurang 15 dapatnya 16 32 dikurang 16 dapatnya 16 Nah jadi jumlah neutronnya sah Sama Yang ketiga Isobar Isobar adalah atom Atom dari unsur yang berbeda Memiliki nomor atom berbeda Tetapi memiliki nomor masa yang sah Sama Nah nomor masanya tadi Berada di mana Berada di atas Sedangkan nomor atomnya Itu berada di bawah Nah perhatikan gambar Unsur atom berikut ini Nah 14 C6 14 N7 Nah nomor Nomornya apa Nomor masanya sah Sama Itu 14 14 Nomor atomnya beda ya 6 dan 7 Nah kemudian Na Mg Nah nomor masanya 24 Mg juga nomor masanya 24 Nomor atomnya beda Itu 11 dan 12 Nah ini disebut dengan isobar Itu memiliki nomor atom berbeda Tetapi memiliki nomor masa yang sama Nah sebelum bapak tutup Bapak akan memberikan soal latihan Semoga apa yang bapak sampaikan tadi Bisa dipahami dan dimengerti Nah soal Disini slide nya Ada 4 soal Soalnya itu ada 10 Nah yang pertama ini ada soal Soal dari 1 sampai 4 Kalian tulis jawabannya Kemudian kalian foto Dan kalian kirim ke R-Lining Kalian upload ke R-Lining Madrasa Nah ini soal yang kelima 6 dan 7 Dan yang ini adalah soal 8, 9 dan 10 Demikianlah materi kali ini Yang dapat bapak sampaikan Kurang lebihnya bapak mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati